Di awal tahun 2021 ini, Ayu dan saya akan pergi snorkeling di Pantai Lubang Buaya, Desa Morella, Maluku Tengah. Perjalanan akan menempuh waktu kira-kira sejam dari Ambon. Dalam video ini, kami akan menampilkan beberapa point of interest yang bisa dijadikan referensi apabila para penonton video ini mengunjungi Ambon. Di jalan bercabang ini, kalau kita ke kiri, kita akan memasuki daerah Batu Merah. Daerah yang terkenal dengan nasi kelapanya. Jadi, kalau kita akan melakukan wisata kuliner, mungkin tempat ini bisa dijadikan salah satu tempat yang berbunjung. Selanjutnya, kita akan melalui daerah yang disebut kebun cengkeh. Mungkin dulunya daerah ini ada kebun cengkehnya ya. Dan dari kebun cengkeh ini, kita bisa lihat pemandangan kelup Ambon yang indah di sebelah kiri dan tidur depan. Terima kasih telah menonton! Di depan sebelah kiri, nanti ada MCM, Maluku City Mall. Salah satu dari beberapa saja mall di kota Ambon ini. Point of interest berikutnya adalah jembatan merah putih. Jembatan yang cukup monumental di Ambon ini. Jembatan ini membentang di atas Teluk Ambon yang akan menghubungi daerah Galala di selatan dan daerah Rumah Tiga atau Poka di utara. Panjang total jembatan ini adalah 1140 meter dengan lebar 22,5 meter dua jalur. Rentang terpanjang 150 meter. Dibangun oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan. Mulai dibangun 17 Juli 2011 dan diresmikan 4 April 2016. Bayangkan, sebelum ada jembatan merah putih ini, jarak dari Bandara Internasional Patimura, kota Ambon, harus ditembuh selama satu jam kira-kira. Karena apa? Harus memutar Teluk Ambon. Nah, alternatif lain dulu adalah dengan menggunakan kapal penyebrangan. Bayangkan, untuk nyebrang Teluk Ambon saja pakai feri. Dari Desa Rumah Tiga sampai ke Galala tadi. Dengan waktu tempuh 20 menit. Belum termasuk waktu antri. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah kompleks Universitas Patimura, Universitas Negeri Kebanggaan Rakyat Maluku. Besar kompleksnya kira-kira sama dengan ITB lah. Di depan ada bundaran Dr. Johannes Limena, tokoh pendidikan dan juga pahlawan nasional dari Maluku. Dalam perjalanan ke Pantai Lubang Buaya yang panas, kami melewati bagian jalan dengan kanopi yang teduh. Cantik pemainan ini. Banyak juga orang ambil foto di tempat ini karena dari perjalanan yang panas, tiba-tiba dapat bagian yang teduh seperti ini. Pada bagian berikut, kami harus melewati jembatan dari kayu. Agak deg-degan juga, tapi aman kok, karena mobil saja bisa lewat dengan tenang, walaupun ya tetap harus hati-hati. PEMBICARA 1 Maka sampailah kami di Desa Nelayan Leihitu. Perjalanan sudah menembus setengahnya ini. Desa Nelayan yang asri. Kalau melewati daerah ini, harap lebih hati-hati karena banyak posisi tidur yang terbuat dari kayu, tambang kapal, dan kayu kelapa. Hati-hati saja di sini. Terima kasih telah menonton! Akhirnya kami memasuki Desa Morella. Gerbang desa yang sangat militaristik dan ada pos satuan setikat kompi di mulut desa ini. Kami perhatikan, ternyata desa ini kiri-kanannya dipenuhi oleh pohon sukun. Kalau sudah sampai desa ini, artinya sudah tinggal 15 menit ke Pantai Lubang Buaya. Kami perhatikan, ternyata desa ini kiri-kanannya dipenuhi oleh pohon sukun. Kami perhatikan, ternyata desa ini kiri-kanannya dipenuhi oleh pohon sukun. Ongkos masuk sangat murah, Rp. 5.000 per dua orang. Lumayan murah kan? Silakan bayar ke ibu-ibu ini. Mereka dengan senang hati akan menerima uang dari kita dan akan menunjukkan arah selanjutnya ke mana. Rumah-rumah apung ini adalah tempat persinggahan orang-orang yang berkunjung ke pantai. Di pantai ini pengunjung bisa berenang, bisa naik perahu keliling, bisa snorkeling, dan bisa diving juga. Tinggal pilih mau rumah apung yang sebelah mana. Yang akan dipakai untuk bersinggah, beristirahat sebelum atau sesudah kita melakukan ekskursion di tempat ini. Pilihan kami adalah rumah ke apung Pak Anwar. Pak Anwar itu orangnya sangat bersahabat. Dan rupanya Pak Anwar ini pernah bekerja di Bogor dan di Jakarta. Senang ngobrol, orangnya banyak cerita, rumahnya bersih, ramah. Very recommended. Selamat menikmati video ini. Karena dari poin ini ke depan, akan banyak footage-footage yang melukiskan bagaimana cantiknya laut di kawasan ini. Baik di atas laut maupun underwater scenery. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!